Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas apa sih perbedaan antara publik, tidak publik, dan juga pribadi. Ketika teman-teman mengupload sebuah video ke channel youtube atau ketika teman-teman membuat sebuah playlist, biasanya akan muncul pilihan visibilitas. Pada visibilitas ini, biasanya akan muncul 3 pilihan. Contohnya, pilihannya seperti ini. Di sini, akan muncul pilihan publik, tidak publik, dan juga pribadi. Jika teman-teman memilih publik, maka video yang kalian upload atau playlist yang sudah kalian buat akan terlihat oleh semua orang yang ada di youtube. Tapi, jika teman-teman memilih tidak publik, maka video atau playlist tersebut hanya akan bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja yang tahu link video atau link playlistnya. Misalkan nih, saya membagikan link video ke si A, maka hanya si A lah yang bisa melihat video tersebut. Sedangkan si B, si C, atau yang lainnya tidak akan bisa melihat video tersebut. Sedangkan, jika teman-teman memilih visibilitas pribadi, maka video atau playlist yang sudah kalian buat hanya bisa dilihat oleh diri kita sendiri. Jadi, orang lain tidak akan bisa melihat video tersebut sampai kalian merubah privasinya menjadi tidak publik atau publik. Jika teman-teman ingin video atau playlist kalian dilihat oleh semua orang, seran saya teman-teman pilih visibilitas publik ya, supaya semakin banyak video yang ditonton oleh orang lain. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.